Oke, kali ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana berpindah dari hal-hal negatif menjadi hal-hal positif. Entah pikiran, entah rasa, entah batin, entah apapun segala macam. Pastikan nonton sampai habis, like, share, dan subscribe, komen di bawah, dan pastikan Anda lakukan apa yang ada di video ini, rasakan hasilnya berbeda. Oke, kita mulai aja. Bagaimana sih cara berpindah dari hal-hal negatif kepada hal-hal yang positif? Yang pertama adalah ketika Anda merasa negatif, apapun itu, pikiran negatif, rasa negatif, dan segala macam, coba katakan ke dalam diri Anda, baik di dalam hati atau diucapkan, ah, bodoh amatan. Apa ucapkan? Bodo amatan. Kenapa? Kata-kata ini sudah terbukti bahwa untuk merusak gelombang negatifnya, dirusak ini, menjadi gelombang positif. Itu makanya rumus bodoh amatan. Yang kedua adalah ketika terjadi hal-hal negatif, coba cari orang yang bisa menjadi sandaran, bisa menjadi support. Tentunya orang-orang yang memiliki keahlian, memiliki kemampuan, memiliki kompetensi yang untuk menangani masalah-masalah yang sedang Anda hadapi, atau hal-hal negatif yang Anda hadapi. Artinya apa? Ketika Anda menghadapi, misalkan Anda masak kok nggak enak, ya tanya kepada orang yang ahli masak. Tanya kepada koki, bukan tanya kepada tukang bengkel, misalnya seperti itu. Jadi, benar-benar carilah orang yang bisa men-support Anda dengan keahlian, kemampuan, kompetensi yang mumpuni. Selanjutnya adalah carilah orang-orang. Anda cari tahu, entah ngobrol, entah cari tahu siapa saja yang sudah mengalami hal negatif seperti Anda. Contoh gampangnya, misalnya. Wah, ban mobil atau ban motor saya kempes nih. Saya nggak ngerti caranya. Coba Anda pikirkan dulu, coba Anda rasa siapa yang kira-kira, oh si Dobleh nih. Dia biasa sering naik mobil, dia supir, dia biasa warawiri dengan motor dan segala macam. Tanyakan, bagaimana cara misalnya ngedongkrak dan segala macam. Artinya apa? Artinya di sini bukan masalah teknisnya, tetapi carilah orang-orang yang sekiranya sudah melalui hal negatif seperti Anda. Carilah orang-orang yang sudah melalui. Tanyakan kepada mereka bagaimana mengatasinya. Bagaimana mereka bisa keluar dari situasi itu. Nah, ini adalah tiga cara yang sangat efektif agar Anda bisa keluar dari hal-hal negatif menjadi hal-hal yang positif. Semoga bermanfaat dan tetap saksikan video-video gila dari saya.